Anda kembali di Lintasan News Malam. Pemirsa mainan mobil Tamiya yang populer di era 90-an ternyata masih eksis hingga saat ini. Tidak sekedar merakit dan mengoleksinya, para penghobinya pun kembali bernostalgia dengan mengikuti gelaran kompetisi balap. Tamiya, mainan mobil balap mini 4WD asal Jepang yang pernah menemani masa-masa kecil sebagai orang dan booming di era 90-an ternyata sampai sekarang masih tetap eksis. Para penghobinya pun kini dari berbagai kalangan dan juga usia. Tak sebatas mengoleksi saja. Demi mengobati rasa kerinduan akan mobil yang identik dengan film Dashian Kuro, sebuah gelaran kompetisi mainan mobil balap jadul ini digelar di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten. Sebelum bertanding, mereka harus merakit dan memodifikasi pindaraannya di kompetisi standar Max Pro 5 Ways untuk jadi yang tercepat. Sebenarnya ini hobi dari kecil ya, dari tahun 90-an dulu hobi ini sempat ada waktu saya kecil dulu. Terus baru sekarang ini baru ini lagi, baru happening lagi. Hampir semua kalangan ya, hampir semua kalangan, tujuan sasaran kita itu hampir semua kalangan. Dari mulai mungkin usia di bawah 17 tahun sampai di atas 17 tahun. Selain serunya berkompetisi, ajang ini sebagai kumpul bersama sambil bernostalgia, tentunya dengan protokol kesehatan. Pemirsa ternyata mobil Tamiya masih mendapatkan tempat khusus di hati para penggemarnya. Meski di era saat ini permainan didominasi dengan digital interaktif, namun nyatanya permainan mobil Tamiya masih eksis hingga kini. Bahkan penggemarnya pun kian banyak dari berbagai kalangan dan juga usia. Hmm, sepertinya saya akan kembali menjadi penggemar Tamiya nih. Kalau pemirsa gimana? Dari Jakarta, Yola Duyanti, Ilham Jarkasi, Purwadi Hartono, AINES melaporkan. Terima kasih telah menonton!